Tanpa alasan tertentu, tiba-tiba momen memelukan itu seperti otomatis display oleh otak Apakah hal ini normal? Yuk kita simak bersama Setiap orang terkadang memang memiliki kejadian yang traumatis Namun ada yang bisa terlupakan, ada pula yang terus menurus teringat oleh kejadian tersebut Hal tersebut merupakan fenomena yang cukup umum dan dialami hampir semua orang Kenapa sih? Pertama, dipicu dengan melihat maupun mendengar yang berkaitan dengan memori tersebut Kemudian, cara merespon ketika saat terjadinya momen memelukan tersebut juga turut anggil Bila merasa tidak puas, maka ingatan tersebut bisa kembali muncul dibaring merasa ingin mengubahnya Bisa juga momen canggung tersebut muncul dengan sudut pandang berbeda Jadi, kita mengingat momen memelukan itu bukan dari kacamata kita sendiri Namun, dari kacamata orang-orang yang ketika itu melihatnya Terkadang, emosi menentukan apa yang diputuskan otak Jadi, semakin kuat perasaan, semakin kuat pulau ingatan Momen itu dianggap sebagai kesadaran diri Membantu pribadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Nah, jadi hal ini normal-normal aja sih Selagi kita berpikir positif tentang hal yang memelukan itu Kita jadikan pelajaran untuk tidak melakukannya lagi Seperti misalnya, ya perubahan sesederhana Lebih baik menghindari lubang daripada melompatinya Tapi jatuh seperti yang terjadi sebelumnya Terima kasih telah menonton!